Saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan alasannya menganugerahkan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ditemui selepas membuka rapat pimpinan TNI Polri Digor Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024. Jokowi mengatakan, pada tahun 2022, Prabowo sudah menerima anugerah bintang Yudha Dharma Utama. Anugerah tersebut diberikan atas jasa Prabowo di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Menurut Jokowi, pemberian anugerah kali ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Hal itu pun sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2019. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah berdasarkan usulan Panglima TNI saya menyetujui, untuk diberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan, Ujar Jokowi. Pembelian anugerah tersebut diberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI dan kemajuan negara. Pembelian anugerah tersebut diberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI dan kemajuan negara. Anugerah tersebut ditelah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut disesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan panglima TNI, saya menyaturi untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI dan kemajuan negara. Terima kasih telah menonton!